Sekelompok pelajar di Jember Jawa Timur membagikan ratusan paket makan sahur kepada warga yang bekerja mulai dini hari. Mereka juga membagikan masker agar para pekerja itu terhindar dari penularan virus corona. Pedagang kaki lima, abang becak, tukang ojek, dan pekerja angkut pasar tradisional di Jember Jawa Timur tampak sumringah begitu menerima paket makan sahur dari sejumlah pelajar yang tergabung dalam komunitas sebungkus nasi. Awalnya mereka kaget dengan kedatangan sejumlah pelajar. Namun setelah mengetahui jika ada bagi-bagi makan sahur, mereka pun mengaku senang. Dapat apa saja ini pak? Nasi pak. Terus? Susu, paster. Gimana ini pak? Sudah makan ya pak? Sahur. Alhamdulillah. Biasanya kalau sahur dapat dari mana ini pak? Ya beli pak. Aksi bagi-bagi makanan sahur ini digelar sejak awal bulan Ramadan. Setiap harinya ada 300 nasi bungkus yang dibagikan. Makanan dibeli dari uang hasil patungan dan pemberian donatur. Karena waktu sahur itu tidak jarang orang sempat untuk menyiapkannya sehingga kita memilih waktu untuk membagikannya. Apalagi di aktivitas yang padat seperti ada di pasar kali ini. Alhamdulillah hari ini kita membagikan 300 paket sahur dan kita dibantu oleh donatur-donatur yang juga ikut menyalurkan pada hari ini. Selain makanan, para pelajar juga membagikan ratusan masker dan sosialisasikan protokol kesehatan agar mereka yang bekerja di luar terhindar dari penularan virus corona. Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!